Selamat datang, selamat datang di kanal youtube saya Semoga video kali ini membawa manfaat Jikapun demikian, silahkan teman-teman kalian Eh, teman-teman sekalian subscribe ya Di video sebelumnya mengenai vaksinasi Saya ada mengkritik pemerintah Mengenai bagaimana Management datanya itu agak Ya, mungkin tidak terlalu kacau Tetapi, seperti halnya Sekilas, sekilas Kurang rapih lah Karena bahkan untuk kartu vaksinasi Yang saya dapatkan Itu Fotokopian Nah, ternyata anggapan itu Pertama, anggapan tersebut salah Ternyata vaksinasinya telah terdata dengan baik Dan itu kita bisa cek sama-sama Di website-nya Saya kira Karena Apa namanya Karena tidak terdata dengan baik Maka Tidak bisa di cek secara daring Dan Anggapan saya ternyata salah Mari kita mengecek bersama-sama Ya, kita untuk mengeceknya di Peduli lindungi Peduli lindungi Di peduli Di tautan Link Atau tautan Peduli lindungi Dot id Nah Ternyata ini juga ada fitur pendaftaran vaksin Ya Tapi Kita lihat Login Login Intermesu saja Banyak orang yang Membaca Anak Sesuai Inggris Ataupun tidak Sebenarnya Saya juga kadang Ada pengucapan saya yang kurang betul Tapi Login Bahasa Inggrisnya tetap login Bukan login Sama seperti target Ada orang yang Target Sebetulnya target saja Target Login Kebetulan saya sudah login ya Masukkan dengan Nomor ponsel Login sekarang Nah Dia itu akan masuk Apa Kode OTP Nah Ini sudah masuk Nah ini Kalau bisa lihat Seperti ini Lalu kita ketikan 5 3 3 1 3 5 Eh Oh ini karena Ini apa namanya Nah disini Sudah ketahuan Ini adalah tiket Ketika Saya Vaksin Pertama Dan disini juga Ada Kodenya Klinik Polkes Sertifikat Vaksin Nah disini ketika Kenapa Belum tersedia Karena Disini ada Keterangannya Informasi Sertifikat E Sertifikat Sebetulnya Sertifikat L Saja Kalau mau bahas Indonesia E Sertifikat Vaksin Kedua Anda Belum Terbit Segera Lakukan Vaksinasi Kedua Anda Sesuai Lokasi Dan Jadwal Tercantum Pada Kartu Vaksin Anda Nah Saya Kira Ini Saya Kira Pas Apa Namanya Pas Datang Itu Kita Tidak Tidak Terdata Seperti Ini Nah Tetapi Anggapan Saya itu Salah Ternyata Terdata Dengan Baik Bahkan Menurut Saya Interface Itu Sangat Baik Bagus Dan Mudah Mudahan Pemerintah Bisa Ini Menurut Saya Sudah Bagus Karena Saya Kira Tidak Akan Terdigitalisasi Dengan Baik Seperti Ini Dan Ini Datanya Terdigitalisasi Dengan Baik Well Digitized Dan Yang Awalnya Saya Duga Ada Miss Data Management Ada Pengelolaan Data Yang 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 Kurang Baik Ternyata Tidak Ternyata Betul Dan Saya Pesankan Kepada Siapapun Yang Menonton Video Ini Mari Untuk Vaksinasi Untuk Heart Immunity Untuk Imunitas Kawanan Sehingga Apa Kita Bisa Setidaknya Membantu Pemerintah Dan Tentu Saja Membantu Kita Sendiri Memitigasi Dampak Daripada COVID-19 Terima Kasih Salam Sehat Selalu